Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti para pendahulung bone yang memang merupakan orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Musuh, ada Pak Wakakori, ada Pak Wakakres, ada Pak Wakakres, ada orang bone semua. Dan mudah-mudahan saya bisa mendapat berkah. Insya Allah kepercayaan ini tidak akan saya sia-sia. Dan bukan keban yang tidak akan saya? Ini amanah. Amanah ini harus kita rencanakan. Insya Allah saya, dimanapun juga nanti saya bertugas, insya Allah saya akan memegang amanah ini sebagai orang-orang yang luar biasa. General, ada ini kan pernedaran nangkoba di bone juga tinggi, dan ada oknoh polisi yang juga terlibat, cuman penindakannya di urang kegas bagaimana? Tolong kalau di urang kegas laporkan ke saya, saya mencari data. Siapa sesungguhnya orang polisi yang terlibat nangkoba? Kalau memang terbukti, nanti selain dipindah, jelas akan saya pindahkan kalau itu di unit narkoba. Sebenarnya untuk mengenai, ini yang jadi senang-senang sekarang, mengenai pungling, seperti apa? Ya, sebetulnya masalah. Itu datangnya yang ketiga, dan jelas pondas susah yang ketiga di Indonesia? Di Indonesia? Terbanyak ke Indonesia? Dari mana? Tadi beritanya tributnya? Tentu, itu datangnya dari mana? Dari yang terbaik ketiga. Yang terbaik ketiga yang melaksanakan operasi pulih. Karena sebelum orang lain operasi, kita sudah operasi. Jadi jangan kebalik, gitu kan? Jangan kebalik. Itu kemarin 5 besar, sekarang masuk 3 besar, terbaik operasinya. Seberapa optimal ini tim kapasitas bagaimana? Jadi jangan, ini harus diluruskan dulu, Mbak. Jangan sampai nanti tidak lurus. Karena sebelum orang lain yang mengadakan operasi, kita sudah mencanangkan ke media jero korupsi, jero kundu, jero cawan. Bahkan saat itu juga, 2 bulan yang lalu, kita sudah OTT. Betul nggak? Sudah ada di media semua. Sekarang pun juga mungkin kemarin sudah 11 orang yang ditangkap. Orang lain belum ada yang bergerak. Sebagai orang bonek, apa yang jenderal berikan untuk bonek? Terutama di bidang keamanan. Insya Allah akan saya mungkin lebihkan perhatian kepada bonek. Sehingga bonek ini bisa menjadi salah satu percontohan wilayah teramanan. Sebetul-sebetul apa yang jenderal berikan? Oh iya. Ada bantuan yaitu kita sudah memberikan, yaitu 9 motor untuk babi intam dimas dan 2 motor bebek untuk kebawan. Sekarang ini mudah-mudahan bisa membantu nanti, mungkin sebentar lagi kita akan berikan lagi. Saya lihat di bonek ini, butuh sekali radio komunikasi. Karena wilayah terlalu luas, terus komunikasi jariah. Mungkin sebatasnya ada radio. Ya nanti kita coba lihat di kompleks apakah masih ada, dan kalau tidak ada pun juga mungkin nanti kita bisa swadaya dengan menggandeng, bisa juga menggandeng pembintah, menggandeng yang lain. Sehingga ini bisa dimenangkan. Karena memang sekarang ini anggaran, ya belum bisa dimaksimalkan. Igin bicara, selama ini kan ada beberapa okumen terlibat masalah, entah itulah bapak atau apalah. Secara internasional sendiri bagaimana penerapannya keanggota supaya mengurangi, menekan seminimanya? Ya kita tidak kurang-kurang kalau masalahnya tidak kurang-kurang. Kita sudah yang dipecat saja sudah ratusan, bahkan pertahun ini ratusan yang kita pecat se-Indonesia. Tentu saja akan kita tindakan dengan setegas-tegas, dan saya juga mohon mahasiskan dari masyarakat. Karena kita pun juga ingin, semua masyarakat juga ingin melihat sosok kori yang lebih baik daripada hari ini. Itu harapan kita semua. Terima kasih.